Lembah Tiga Malaikat Jilid Enam Ciu Peng menyuruh kita daripada menanam bibit permusuhan lebih baik mengikat tali persahabatan, aku pikir dibalik kesemuanya ini pasti ada rahasia lain. Dengan dandanan kita sekarang, seandainya sampai diketahui oleh orang-orang Sam Sengbun maka Im Hui sendiri pun akan merasakan akibatnya. Ucapan Saudara Buyung memang benar kita harus berganti dengan dandanan lain, sebab hal ini penting sekali artinya. Maka berangkatlah kedua orang itu melanjutkan kembali perjalanannya, sampai matahari sudah di atas awang-awang baru sampai di dalam sebuah kota besar. Kota itu ramai sekali, sepanjang jalan banyak sekali terdapat warung makan dan rumah penginapan. Tong Tian Hang mencari sebuah rumah penginapan yang baru saja membuka pintu, seorang pelayan sedang menyapu halaman, ketika melihat ada dua orang lelaki berbaju compang camping akan masuk ke dalam penginapan, dia segera melemparkan sapunya ke tanah dan menghadang jalan pergi kedua orang itu. Hei, mau apa kalian berdua tegurnya? Tong Tian Hang segera merogoh ke dalam sakunya dan mengeluarkan sekeping perak yang dua tahil beratnya, sambil diangsurkan ke depan serunya, pelayan, adakah kamar yang bersih? Sudah semalaman suntuk kami melakukan perjalanan, sekarang hendak ganti pakaian dan membersihkan badan, hadiah kecil itu buat kau membeli semangkuk teh. Melihat ada wang, paras muka pelayan itu berubah menjadi ramah, dengan senyum dikulum, katanya, sepanjang jalan kalian pasti lelah sekali, hamba akan membawakan jalan untuk kalian berdua. Seriaya berkata tangan kanannya menyambut wang itu dan dimasukkan ke dalam saku, kemudian dengan langkah lebar berjalan ke dalam. Tong Tian Hang dan Bu Yung Im Seng saling berpandangan sekejap sambil tertawa, mereka segera mengikuti di belakang pelayan itu melewati sebuah halaman dan menuju ke dalam sebuah ruangan yang bersih. Tampak aneka bunga bersemarak di sana sini, ternyata tempat itu adalah sebuah ruangan tersendiri yang ada ruang tamunya. Sambil tertawa pelayan itu berkata lagi, sebenarnya kamar ini sudah dipesan oleh Kim Ji Ya dari toko emas untuk menyambut kedatangan seorang tamunya yang datang dari jauh, besok orangnya tiba, tempat ini bersih dan tenang, silahkan kalian berdua beristirahat, asal besok pagi bisa mengosongkan kembali kamar ini, semuanya bakal beres. Besok kami pasti berangkat. Baik kata pelayan itu sambil tertawa. Hamba akan mempersiapkan air teh untuk kalian berdua. Sepeninggalan pelayan itu Bu Yung Im Seng lantas berkata, Saudara Tong, kita harus bertanya kepadanya kota apakah ini. Tong Tian Hang tertawa, dia telah menganggap kita sebagai orang hitam. Kalau begitu buka mulut kita menanyakan nama tempat, bisa jadi kita akan dianggap penteng oleh pelayan itu. Benar juga perkataan Saudara Tong, kita pun harus beristirahat dengan baik sungguh cepat gerak-gerik pelayan itu, tidak selang beberapa saat kemudian dia sudah muncul sambil membawa sepoci air teh. Katanya sambil tertawa, api ditungku sudah mulai dibuat, hamba telah berpesan ke dapur untuk mempersiapkan hidangan buat kalian berdua. Bagus sekali Tong Tian Hang manggut-manggut. Kami butuh juga beberapa setel pakaian, cuma waktunya tidak banyak. Suruh penjahitnya kerja lembur, pelayan itu segera memenuhi cawan tamunya dengan air teh. Lalu katanya pelan, perawakan kalian berdua tidak tinggi juga tidak pendek, tidak sulit untuk membeli pakaian jadi, cuma harganya. Soal harga bukan menjadi masalah tukas Tong Tian Hang. Kami berdua masing-masing butuh dua setel, satu berwarna biru yang satu berwarna hijau. Selain itu belikan celana panjang dan sepatu, sepuluh tahil perak cukup tidak? Pelayan itu kembali tertawa terkekeh, sahutnya, ah-ah-ah-ah, tidak perlu sebanyak itu, sisanya hamba pasti kembalikan. Tong Tian Hang segera mengeluarkan sepuluh tahil perak sambil menukas dengan cepat, tak usah dikembalikan lagi, sisanya persen buat kau minum arak. Pelayan itu segera membungkukan badan dan memberi hormat tiada hentinya, harap kalian beristirahat dulu, hamba akan keluar sebentar, dengan langkah lebar dia lantas beranjak keluar ruangan. Mendadak satu ingatan melintas dalam benak Tong Tian Hang, serunya dengan cepat, tunggu sebentar. Tong Tian Hang masih ada pesan lain tanya pelayan itu sambil membalikan badannya. Di tempat kalian ini apakah ada tempat untuk bersenang-senang? Tempat bersenang-senang ada di mana-mana sahup pelayan itu sambil tersenyum. Sebentar hamba pasti membawa kalian berdua mengunjungi tempat itu, memandang bayangan punggung pelayan itu sudah pergi jauh, Tong Tian Hang baru berkata sambil tersenyum. Pelayan itu adalah orang yang paling jeli matanya tapi juga paling sulit dihadapi, biji matanya tak boleh melihat uang, asal melihat uang matanya lantas jadi hijau, cuma mereka pun paling pandai bekerja, entah persoalan yang bagaimana sulitnya, asal mereka bersedia untuk melaksanakannya, maka mereka pasti bisa melakukannya dengan segera. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Setelah pelayan itu membawa pulang pakaian yang dibeli, kita pulihkan dulu wajah kita, lalu berjalan-jalan mengelilingi kota, siapa tahu bisa berjumpa dengan orang-orang Lijipang. Betul, kita memang harus berjalan-jalan mengitari kota, met-met-li Jipang paling banyak siapa tahu kita bisa bersuah dengan mereka? Setelah menunggu beberapa saat lamanya, pelayan itu sudah kembali sambil membawa pakaian yang dipesan. Cepat amat kera bekerja pelayan ini seru Tong Tian Hang sambil tertawa. Ada uang setampun bisa disuruh, apalagi cuma beberapa setel pakaian, jawab pelayan itu cepat, cobalah dulu, kalau tidak cocok hamba akan pergi menukarkan yang lain. Sekarang akan ku persiapkan dulu hidangan untuk kalian berdua. Dia lantas melangkah keluar dari ruangan itu. Dengan cepat Tong Tian Hang serta Buyung Im Seng telah berganti pakaian baru. Kera bekerja pelayan itu memang mengegumkan, baru saja kedua orang itu bertukar pakaian dan membersihkan obat penyaruh dari atas wajahnya, pelayan itu sudah datang menghidangkan nasi dan arak. Waktu itu wajah Buyung Im Seng dan Tong Tian Hang tampan dan gagah sekali, seolah-olah sudah berganti orang saja. Pelayan itu sampai lama sekali berdiri termangu-mangu sambil mengawasi kedua orang tamunya, kemudian ia baru bertanya, apakah kalian berdua yang tidak itu? Buddha memerlukan perlengkapan emas, manusia-manusia memerlukan pakaian. Apanya yang salah? Pelayan itu tertawa. Setelah berganti pakaian, hak kekatnya kalian berdua telah berubah muka, hamba percaya dengan ketajaman macu hamba ini, toh tidak berhasil mengetahui juga, sambil menghidangkan makanan ke meja, katanya lagi, silahkan ia ia berdua bersantap dan beristirahat sebentar. Setelah tengah hari nanti hamba akan minta izin untuk libur setengah hari dan mengajak ia ia berdua jalan keliling kota. Di sini terdapat seorang syok cupo ancu yang bernama siaoling, seperti nama orang itu cantik dan ramping, persis seperti lukisan, cuma perangainya rada jelek. Tapi dengan putongan kalian berdua, siapa tahu kalau budak itu pun akan terpikat. Tong Tianhang cuma tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Selesai berkata pelayan itu juga mohon diri. Sepeninggal pelayan itu, Buyung Im Seng lantas bertanya, Saudara Tong, apa yang dimaksudkan dengan syok cupo ancu buat mereka yang berusaha di bidang pelacuran, istilah nona syok cu di rumah menjadi syok cupo ancu. Oh, rupanya sarang pelacur, Buyung Im Seng tertawa. Saudara Buyung belum pernah berkunjung ke rumah pelacuran. Buyung Im Seng gelengkan kepalanya berulang kali. Belum pernah, tempat seperti itu lebih baik jangan dikunjungi saja. Siaw Teh dua kali pernah berkunjung ke tempat semacam itu bersama teman. Sarang pelacur hanya penuh dengan perempuan yang berginjo dan berdandan menyolok. Jangankan saudara Buyung tak akan tertarik, sekalipun Siaw Teh juga muak, cuma, kali ini kita patut berkunjung ke sana. Kenapa? Bila Liji Pang mengatur pula jaringan matematanya di sini, maka dia pasti akan mengatur jaringan matanya di tempat yang paling ramai. Maksud saudara Tong, kemungkinan besar Siaw Ling Ling adalah matematu dari Liji Pang? Siaw Teh cuma berpendapat demikian, betul atau tidak, tak berani memastikan. Toh tak ada salahnya kita berkunjung sekali ke sana. Buyung Im Seng tersenyum. Baiklah, dia berkata, memang tak ada salahnya untuk mencari pengalaman dengan berkunjung ke tempat semacam itu. Mereka berdua segera bersantap dan kemudian beristirahat. Selewatnya tengah hari, pelayan itu telah bertukar pakaian baru, sambil tertawa diam muncul di dalam kamar sambil katanya. Hamba telah minta izin kepada Chiang Kue untuk libur setengah hari, agar bisa menemani Yaya berdua berpesiar sampai puas. Betul tempat ini tidak besar, tapi terhitung juga sebuah bandar yang ramai, tempat pelacuran, tempat bermain judi semuanya ada, tempat untuk mencari hiburan tak sedikit jumlahnya. Hai pelayan, siapakah namamu? Hamba Liji Hek, orang daerah menyebut Kuli Hekju kelihatannya kau punya hubungan yang luas di tempat ini? Liji Hek segera tersenyum. Ah 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 ah, mana, mana, seorang pelayan tidak terhitung seberapa, cuma berkat cinta kasih teman, semua masyarakat aku pun kenal teman-teman mau membantu, sesungguhnya sudah memberi muka kepada hamba, setelah berhenti sebentar, dia melanjutkan. Bicara setengah harian, hamba belum menanyakan marga dari To'aya berdua. Tong Tian Hang segera menudin ke arah buyung Im Seng sambil berkata, dia adalah Im To'aya. Im To'aya Liji Hek tampak agak tertegun. Yee ah ah, betul. Im To'aya, sedangkan aku? Aku Syu Che. Dengan sepasang matanya yang jeli Liji Hek memperhatikan wajah buyung Im Seng beberapa saat lamanya, kemudian berguman. Oh oh rupanya Im dan Che. Dua orang To'aya. Mendadak ia menjatuhkan diri berlutut di atas tanah, sambil menyembah di hadapan buyung Im Seng, katanya, hamba benar-benar punya matu, tak berbiji, tidak kenal dengan wajah Im Nya, bila berbuat salah, harap Kasudi memberi maaf. Mula-mula buyung Im Seng agak tertegun, kemudian tertawa hambar. Bangunlah, siapa tidak tahu dia tidak bersalah. Liji Hek bangkit berdiri, kemudian bertanya lagi. Hamba berjodoh untuk berkenalan dengan Im Nya, sesungguhnya hal ini merupakan suatu keuntungan bagi hamba. Buyung Im Seng tahu bahwa orang itu sudah salah paham, dia pun tidak mengungkapnya, cuma katanya sambil tersenyum. Mari kita pergi. Hamba akan membawakan jalan buat Im Nya dengan langkah lebar buru-buru pelayan itu berjalan lebih dulu. Tong Tian Hang dan Buyung Im Seng saling berpandangan sekejap, kemudian mengikuti Liji Hek pergi meninggalkan tempat itu. Perkataan dari Liji Hek memang tidak salah, meskipun kota itu tidak terlampau besar, tapi ramainya bukan Kepalang, orang yang berlalu-lalang di jalan hampir mendekati saling berbesakan. Liji Hek memang tidak malu disebut penunjuk jalan yang berpengalaman, dia selalu menghindari jalan yang ramai dan menerobos jalan lorong yang sempit. Setelah melalui beberapa jalan dan lorong akhirnya sampailah mereka di depan gedung yang besar sekali. Liji Hek segera berhenti, katanya, sudah sampai, biar hamba pergi mengetuk pintu. Ketika Buyung Im Seng mencoba untuk mendongakan kepalanya, terlihat bangunan itu tinggi besar dengan pintu gerbang berwarna hitam yang tertutup rapat, ia merasa heran sekali. Maka dengan suara lirih tanyanya, tempat ini seharusnya ramai sekali, mengapa suasana begini sepi dan hening, tak seorangpun manusia yang kelihatan. Sambil membungkukan badannya, sahut Liji Hek menjawab pertanyaan Im Ya, saat ini masih awal sekali, belum sampai waktu untuk menerima tamu. Ah, 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 kalau memang terlalu pagi lebih baik kita balik lagi nanti saja. Liji Hek segera tersenyum. Punya uang setan pun bisa diperintah, Germau yang membuka rumah pelacuran ini lebih suka uang daripada setan, asal Im Ya bersedia menghamburkan sedikit uang, sekalipun datang lebih awal lagi juga akan disambut mereka. Bahkan kalau suasana makin tenang makin syahdu rasanya, toh-toh ayah berdua tidak khawatir menghamburkan uang. Ketika dilihatnya Liji Hek cuma ngoceh melulu, Pong Tian Hang segera mendehem seraya menegur. Cukup, sekarang ketuklah pintu terlebih dahulu Liji Hek mengiakan dan segera mengetuk pintu gerbang berwarna hitam itu. Kerek pintu gerbang dibuka, seorang lelaki berbaju hitam membuka pintu. Dengan wajah bengis. Rupanya Liji Hek cukup berpengalaman, dia segera menjura kepada lelaki itu sambil berseru. Tio Hang selamat pagi kemudian ia membisikkan sesuatu di sisi telinga lelaki tersebut. Sebenarnya lelaki itu berwajah dingin bagaikan es, tiba-tiba saja senyuman segera menghias wajahnya, serunya dengan cepat. Kalau yang dibawa Saudara Li adalah tamu agung mah tidak jadi soal, silahkan masuk Bu Yung Seng segera berpaling ke arah Tong Tian Hang sambil berbisik. Saudara C, silahkan. Rupanya dia belum pernah masuk ke rumah pelacuran, hatinya merasa agak takut. Tong Tian Hang tersenyum, dia lantas melangkah masuk lebih dahulu ke dalam ruangan. Bu Yung Im Seng buru-buru mengikuti di belakang rekannya itu, sedangkan Liji Hek mengikuti paling belakang. Dengan suara lantang orang berbaju hitam itu segera berteriak. Suruh nona sekalian berdandan untuk menerima tamu. Tampak seorang nyonya setengah umur berbaju biru menyongsong kedatangan mereka dengan langkah lebar, kemudian membawa beberapa orang tamunya ke dalam ruang tamu. Liji Hek lantas berbisik pada nyonya setengah umur itu. Im dan C adalah orang kaya yang banyak uang, nona biasa tak akan menarik perhatian mereka, lebih baik suruh Sio Ling Ling saja yang menyambut mereka. Nyonya setengah umur itu segera berkerut kening, lalu keluhnya. Oh oh hek cu, kau bukannya tak tahu betapa jeleknya adat Sio Ling Ling, kalau sampai menyalahi toa ayah berdua, bagaimana mungkin aku bisa menanggungnya tidak menjadi soal, nona yang cantik tentu jelek adatnya, seru bu Yung Im Seng dengan cepat. Nyonya setengah umur itu segera tertawa hambar. Kalau memang begitu, aku akan menyuruhnya menerima tamu. Dia lantas membalikan badan dan beranjak pergi dari ruangan tamu itu. Tong Tian Hang lantas berpaling sekejap ke arah Liji Hek, kemudian katanya. Di sini tiada sayur dan arak. Akan hamba pesankan di luar, suruh dia siapkan kamar yang besar, kata Liji Hek tertawa. Sementara pembicaraan berlangsung, tampak serombongan perempuan muncul dalam ruangan dan berbaris rapi. Bu Yung Im Seng mencoba untuk memperhatikan perempuan-perempuan itu, tampaknya mereka berdandan aneka ragam dengan mukanya memakai gincul dan bedak yang terlalu tebal, sekalipun begitu sedikit pun tidak kelihatan menarik. Tong Tian Hang berpaling dan memandang Bu Yung Im Seng sekejap kemudian, tanyanya, bagaimana? Bu Yung Im Seng menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak berani menerimanya. Baik kata Tong Tian Hang kemudian, kalau begitu akan kuberikan Xiao Ling Ling untuk Im Heng, Xiao Teh sudah pernah merasakan kenikmatan di tempat seperti ini, biar aku pilih yang lain saja. Dia lantas menuding ke arah seorang Nona yang memakai baju serba hijau, sambil katanya, Nona, siapa namamu? Liji Hek yang berada di sisinya segera memuji. Cia, sungguh tajam amat pandangan matamu, dia adalah orang kedua yang paling top di sini setelah Xiao Ling Ling, maka urutannya adalah Nona Xiao Pocah ini. Tampak Xiao Pocah memberi hormat lalu duduk di samping Tong Tian Hang. Liji Hek lantas berpaling dan membisikkan sesuatu ke sisi telinga lelaki berbaju hitam di luar pintu itu, lelaki itu manggut-manggut dan mengulapkan tangannya, kecuali Xiao Pocah, Nona lainnya mengundurkan diri dari situ. Bu Yung Im Seng menghembuskan napas panjang. Saudara C, berapa lama kita harus berada di sini, tanyanya. Sehabis berjumpa dengan Xiao Ling Ling nanti, kita bicarakan lagi. Xiao Pocah juga tersenyum, katanya pula, bila telah bertemu dengan Xiao Ling Ling, tanggung to ayah ini tak akan ribut untuk pergi lagi. Im Ya ini berpandangan tinggi, kuatirnya Xiao Ling Ling pun tak sanggup menahannya. Xiao Ling Ling cantik dan cerdik, jauh berbeda dengan perempuan lainnya, entah berapa banyak hartawan dan putra hartawan yang jatuh hati kepadanya, meski Im Ya berpandangan tinggi tak akan sampai merasa kecewa setelah berjumpa dengannya. Sungguhkah itu tanya Tong Tian Hang sambil tersenyum. Kalau Xiao tidak percaya tak ada halangannya untuk membuktikan sendiri nanti. Aku lihat kata-katamu cukup terpelajar, agaknya pernah belajar ilmu sastra. Perempuan penghibur macam aku begini, sekalipun pernah belajar ilmu sastra juga percuma, urusan masa lampau lebih baik tak usah disinggung lagi. Bu Yung Im Seng menjadi tertegun, pikirnya, kata-kata perempuan itu menunjukkan kalau ia terpelajar, sudah pasti dia pernah belajar ilmu sastra, tapi, heran, kenapa perempuan terpelajar semacam itu bisa terjerumus dalam rumah pelacuran seperti ini. Sementara dia masih melamun, terdengar Xiao Pocah berseru. Im Ya, cepat lihat. Nona Xiao Ling Ling telah datang. Ketika Bu Yung Im Seng berpaling, maka tampaklah seorang gadis cantik jelita bergaun hijau yang bersanggul tinggi, sambil memegang seorang dayang cilik yang berbaju hijau, dia melangkah masuk ke dalam ruangan. Tampak gadis itu hanya memakai pupur yang tipis, tubuhnya ranting dan matanya jeli, tangan kanannya memegang sebuah sapu tangan. Sembari memberi hormat, katanya, hamba menjumpai saudara sekalian. Tong Tian Hang tersenyum, pujinya, ehm, memang tidak bernama kosong, sambil menepuk bangku di sisi Bu Yung Im Seng, terusnya, silahkan duduk di sini. Xiao Ling Ling berjalan ke depan dan duduk di sisi Bu Yung Im Seng, kemudian sambil tersenyum sapanya, Kong Chu siapa? Silahkan duduk Nona, aku si Im jawab Bu Yung Im Seng. Oh oh oh, rupanya Im ya. Sudah lama ku dengar akan nama besarmu, sungguh beruntung hari ini kita bisa bersuah. Ah 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 cuma perempuan rendah seperti aku tidak berani menerima pujian dari Kong Chu. Belum pernah Bu Yung Im Seng menghadapi suasana seperti ini, untuk sesaat lamanya dia tidak tahu bagaimana harus melanjutkan pembicaraan, setelah mendahem sejenak, akhirnya dia tutup mulut dan tidak berbicara lagi. Tong Tian Hang tertawa, katanya kemudian, Im ya belum pernah mengunjungi tempat seperti ini, kali ini adalah kunjungan yang pertama kali, harap Nona suka memberi kehangatan kepadanya. Si Au Ling Ling tersenyum, katanya kemudian, Im ya sudah menikah merah padam selembar wajah Bu Yung Im Seng dengan ia menggelengkan kepalanya berulang kali. Aku jelek dan bodoh, tak ada yang mau dengan ku ah ah ah, sungguh pilihan Im ya terlampau tinggi. Im ya kata Si Au Pocah pula, meskipun adik Si Au Ling Ling adalah berasal dari perempuan penghibur, tapi sesungguhnya dia adalah sekuntum bunga teratai putih yang belum ternoda, bila Im ya bersedia untuk menebusnya, Buda bersedia menjadi perantara. Nona Ling Ling adalah sekuntum bunga indah yang disenangi orang, sedang aku tak lebih cuma seorang Rudin. Cici gemar amat bergurau Tuka Si Au Ling Ling. Perempuan penghibur macam aku mana pantas mendampingi Im to Aya. Mendadak Bu Yung Im Seng merasakan urusan menjadi serius, walaupun terhadap seorang perempuan penghibur, namun dia tak ingin sembarangan memberi janji, maka sambil tersenyum dia tak memberi tanggapan lebih jauh. Tong Tian Hang tahu bahwa Bu Yung Im Seng tidak terbiasa dengan suasana ini, buru-buru sambungnya. Nona Ling Ling, agaknya kau bukan berasal dari sini, aku berasal dari kota Shok Chiu. Kenapa bisa sampai di sini sembari berbincang-bincang secara diam-diam dia memperhatikan diri Si Au Ling Ling. Ayahku adalah seorang saudagar yang seringkali berkeliling, sayang ia meninggal sejak aku masih kecil, tinggal kami ibu dan anak yang hidup berkelana tak menentu. Maka Nona bersedia menjual diri sebagai wanita penghibur sambung Tong Tian Hang. Si Au Ling Ling segera menggeleng, ibuku membawa aku melewati suatu kehidupan yang sangat sengsara, mungkin karena terlampau letih akhirnya jatuh sakit dan meninggal pula, tinggal aku seorang diri, waktu itu aku baru berumur 10 tahun. Suatu pengalaman hidup yang pantas dikasehani. Si Au Ling Ling tertawa sedih kembali katanya, setelah mengubur ibuku, aku pun menjadi pelayan orang, majikanku sangat baik terhadapku, apalagi mereka memang tidak berputri maka dianggap bagaikan anak kandung sendiri, sayang mereka pun tidak diberkai panjang umur, akhirnya aku ditinggal lagi seorang diri Nona. Jelek amat nasibmu kata Tong Tian Hang. Aku tahu bahwa nasibku memang jelek, maka aku pun bersedia menjadi wanita penghibur untuk mencari sesuap nasi. Hidup sebagai seorang manusia, kesulitan dan kesusahan memang selalu ada kata buyung imseng dengan kening berkerut, tapi mengapa Nona harus memilih jalan yang begini ini? Si Au Ling Ling tertawa, kalian berdua datang kemari toh mencari hiburan buat apa musti membicarakan masalah yang menyedihkan hati tukasnya. Benar sambung Si Au Pocah, Im To'aya baru pertama kali ini berkunjung ke tempat seperti ini, kalau terlalu banyak membicarakan soal sedih bisa hilang selera Im To'aya, lain kali mungkin ia enggak datang lagi. Sementara itulah lelaki berbaju hitam itu sudah masuk ke dalam ruangan, sambil memberi hormat katanya, sayur dan arak telah dihidangkan, silahkan Im To'aya masuk ke meja perjamuan. Hamba akan membawakan jalan untuk Im To'aya Liji Hek yang berada di samping segera berseru. Bu Yung Im Seng dan Tong Tian Hong saling berpandangan sekejap, kemudian beranjak dan mengikuti di belakangnya. Tempat itu adalah sebuah ruangan kecil yang sangat indah, sebuah meja berkaki delapan berada di tengah ruangan, sayur dan arak telah siap dihidangkan. Si Au Ling Ling dan Si Au Pocah segera mengambil duduk mendampingi Bu Yung Im Seng dan Tong Tian Hong. Si Au Pocah mengambil poci arak dan memenuhi keempat cawan arak tersebut, kemudian katanya sambil tertawa, mari, aku akan menghormati arak untuk kalian semua. Dia mengangkat cawan dan sekali teguk menghabiskan isinya. Tong Tian Hong mengambil cawan arak di depannya sambil berkata, imya tak pandai minum arak, biar aku saja yang menemani kalian berdua. Si Au Ling Ling juga turut minum seteguk, tipinya langsung berubah menjadi merah padam bisiknya kemudian, aku juga tak pandai minum. Diam-diam Bu Yung Im Seng berpikir, andai kata kedua orang ini bukan anggota Liji Pang bukankah perbuatan semacam ini hanya menghambur-hamburkan waktu dengan percuma. Ketika Si Au Ling Ling tidak mendengar jawaban dari Bu Yung Im Seng dia lantas berkata lagi, imya kau menjadi kaya di mana? Aku hanya seorang penggede yang bekerja di sebuah rumah penitipan uang, Si Au Ling Ling segera tertawa. Imya gagah dan perlente, masa pegawai orang lain aku tak percaya. Nona terlalu memandang tinggi diriku. Aku tahu imya memandang rendah kami perempuan penghibur, maka nama pun tidak mau mengaku terus terang. Satu ingatan kembali melintas dalam benak Bu Yung Im Seng, tanyanya dengan cepat, mengapa Nona berkata demikian? Si Au Ling Ling tertawa-tawa, buka menjawab dia malah berkata lagi, teratai putih berasal dari tanah berlumpur tapi tidak menodai kesucian dan kebersihannya, entah imya mau percaya atau tidak kalau aku tetap suci bersih. Aku datang karena mengagumi nama besarmu, kini kita sudah bersuah, mana berani kupikirkan hal yang bukan-bukan. Mendadak Si Au Ling Ling menggulung baju lengannya sembari bertanya lagi. Imya kenal dengan benda ini? Ketika Bu Yung Im Seng mengalihkan perhatiannya ke sana, maka tampaklah di atas lengan Si Au Ling Ling yang putih bersih bagaikan salju itu sebuah tahilalat sebesar kacang hijau yang berwarna merah. Setelah termenung sebentar, sahutnya, itu kan tahilalat Siu Kiong Sah? Si Au Ling Ling manggut-manggut. Benar, aku telah bersumpah di dalam hati, aku hendak berkecimpung selama tiga tahun di tempat ini tanpa kehilangan kehormatanku. Eh, tidak mudah, tidak mudah kata Bu Yung Im Seng. Apakah Imya tidak percaya tukas Si Au Ling Ling sambil menurunkan kembali gulungan bajunya? Bu Yung Im Seng kembali tertawa. Aku hanya merasa bahwa hal ini bukan suatu pekerjaan yang terlalu gampang. Mendadak Tong Tianhing mencengkeram pergelangan tangan kiri Siu Pocah, kemudian katanya sambil tertawa. Apakah di atas lengan kiri nona juga terdapat tahilalat Siu Kiong Sah? Tidak menunggu jawaban dari Siu Pocah lagi di alantes menaikan baju gadis itu. Sambil berkerut kening Siu Pocah berseru, cea, pelan sedikit, hancur nanti tulang pergelangan tanganku. Walaupun mulutnya mengaduh, tapi dia tidak melawan dan membiarkan Tong Tianhing menggulung lengannya. Tampak lengannya yang putih bersih itu halus sekali, sedikit pun tiada cacatnya. Kedengaran Siu Pocah berseru. Cea tak usah memeriksa lagi, aku sudah merupakan perempuan yang ternoda, mana bisa dibandingkan dengan kesucian Siu Ling Ling. Sementara itu Li Ji Hek dan dua lelaki lainnya telah mengundurkan diri dari situ. Dalam kamar tinggal Bu Yung Im Seng, Siu Ling Ling, Tong Tianhang dan Siu Pocah empat orang. Pelan-pelan Tong Tianhang menurunkan kembali gulungan baju Siu Pocah, kemudian katanya, Apakah Nona bukan datang bersama Siu Ling Ling kami tidak saling mengenal, setelah sampai di sini baru kenal, aku datang tiga bulan awal daripada Siu Ling Ling. Bagian ke sembilan. Kalian berdua adalah bintang-bintang top di tempat ini, kata Tong Tianhang, sekalipun di luar bersahabat, tentunya dalam hati saling bersaing, bukan a-a-a-ah. Mana mungkin, tukas Siu Ling Ling, aku bodoh dan tak tahu aturan, semuanya adalah berkat petunjuk dari Enci Pocah. Ah-ah-ah-ah, adik Ling Ling adalah pemimpin kita semua, aku mana berani menaruh rasa dengki atau iri kepadanya, bantah Siu Pocah cepat. Tiba-tiba muncul seorang nyonya setengah umur yang masuk sambil menyingkap tirai, sambil memberi hormat. Katanya, maaf to'aya berdua, agak mengganggu sebentar, seorang tamu Siu Pocah yang datang dari jauh ingin bertemu dengan Nona Pocah, berilah kesempatan baginya untuk menjumpai sebentar. Siu Pocah segera berkerut kening. Siapakah orang itu tegurnya? Tio To'ako Anjin. Siu Pocah segera beranjak. Caya harap tunggu sebentar, aku hanya pergi sebentar saja. Silahkan Nona, kata Tong Tian Hang sambil tersenyum. Nyonya setengah umur itu menengok sebentar ke arah Siu Ling Ling, kemudian berpesan, Nona Ling Ling, baik-baik melayani tamu, jangan sampai menelantarkan to'aya berdua. Jangan khawatir, Mama. Sambil tertawa nyonya setengah umur itu segera memberi hormat lalu mengundurkan diri dari ruangan itu. Tiba-tiba Siu Ling Ling beranjak dan menuju ke pintu, setengah mengintip sekejap sekeliling tempat itu, dia balik kembali dan membelalakan matanya lebar-lebar. Bisiknya, kalian berdua tidak mirip orang yang datang mencari hiburan. Dari mana kau bisa berkata begitu tanya Tong Tian Hang? Sebab kalian berdua terlalu sopan dan terpelajar. Oh oh, rupanya begitu. Apakah kalian berdua seringkali melakukan perjalanan di luar bisik Siu Ling Ling lagi? Benar. Aku ingin mencari tahu tentang seseorang, apakah kalian berdua kenal dengannya? Siapa? Siu Ling Ling menatap wajah Buyung Im Seng tajam-tajam, lama kemudian ia baru balik bertanya. Kau bukan Siu Im bukan? Buyung Im Seng termenung sebentar, lalu mengangguk. Benar, aku bukan Siu Im, tapi ada hubungannya dengan huruf Im. Buyung Kong Cu bernama Im Seng juga ada hubungannya dengan huruf Im. Sambung Siu Ling Ling tiba-tiba dengan suara lirih. Paras Buyung Im Seng berubah hebat, tangan kanannya dengan cepat diayunkan ke depan mencengkeram pergelangan tangan kanan Siu Ling Ling. Siapa tahu dengan sangat cekatan sekali Siu Ling Ling memutar jari tangannya lalu menyongsong datangnya serangan dari Buyung Im Seng sambil bisiknya lirih. Kong Cu, harap jangan melancarkan serangan dulu, masih ada perkataan yang hendak disampaikan. Katakan nona ujar Buyung Im Seng sambil menarik kembali pergelangan tangannya ke belakang. Pagi ini aku mendapat perintah untuk menyelidiki jejak Kong Cu, dalam surat perintah tadi terlampir juga gambar lukisan dari Kong Cu, oleh sebab itu setelah berjumpa dengan Kong Cu tadi, aku lantas menduga kalau Kong Cu besar kemungkinan adalah Buyung Kong Cu, ternyata dugaanku memang tidak meleset kau adalah. Tanda petik. Aku berasal dari perkumpulan Li Ji Pang Tuka Siu Ling Ling dengan cepat. Tiba-tiba Tong Tian Hang menimberung. Aku lihat nona Siu Pocah seperti bukan berasal dari golongan wanita penghibur. Sudah lama aku menaruh curiga kepadanya, cuma dia menutup mulutnya rapat-rapat, meski aku sudah berulang kali memancingnya dengan kata-kata selalu gagal untuk menemukan titik terang. Apakah dia bukan anggota Li Ji Pang? Tanya Buyung Im Seng. Bukan, setiap anggota Li Ji Pang mempunyai kod rahasia untuk mengadakan kontak, mustahil kalau dia tak tahu kedudukan masing-masing, setelah beberapa kali melakukan pembicaraan, setelah berhenti sejenak, terusnya, setelah mendapat perintah itu, Sebetulnya aku sedang kesal bagaimana caranya menemukan jejak Kong Chu, sungguh tak kusangka kalau kalian malah sengaja datang mencari kami. Walau Pocah pandai bermain sandiwara kata Tong Tian Hong, sayang dia tak dapat menutupi sinar matanya yang tajam dari balik matanya itu, sinar mati setajam itu jelas bukan sinar mati manusia sembarangan. Ucapan C ya memang benar, ilmu silat yang dimiliki Syao Pocah lihai sekali, menurut pengamatanku secara diam-diam, memiliki ilmu meringankan tubuh yang amat sempurna. Mungkinkah metu-metu dari Sam Seng Bun Buyung Im Seng menunjukkan kekhawatirannya? Aku sendiri pun menaruh curiga sampai ke situ. Apakah Syao Poceh juga telah mengetahui rahasia penyaruan diri nona soal ini sukar untuk dikatakan, paling tidak dia sudah menaruh curiga kepadaku dia celupkan jari tangannya ke dalam cawan araknya, kemudian menulis di atas meja. Kentongan pertama malam nanti, Pangcu kami akan mengadakan pertemuan dengan Kongcu di Giyok Pei Hong. Sehabis membaca tulisan itu, dengan cepat Buyung Im Seng menyeka bekas arak itu sampai kering. Baru saja Tong Tian Hang hendak bertanya lagi, mendadak Syao Ling Ling mengangkat cawan araknya sambil tertawa cekikikan. Aku akan menghormati Cekikikan dengan secawan arak lagi serunya. Terdengar suara cekikikan lain berkumandang dari luar pintu, menyusul seseorang berseru. Bagus sekali, kau sudah mempunyai Im Toya seorang masa tidak cukup berani betul kau merampas Cek Toya itu. Menyusul seruan tadi, Syao Poceh dengan senyuman di Kulum telah berjalan masuk ke dalam ruangan. Apakah Tia Toa Koanjin sudah pergi Tong Tian Hang lantas bertanya dengan cepat. Ia membawakan sebuah gelang kemala untukku, tapi berhubung aku tak berani melupakan Cek Toya, maka aku sudah menyuruh dia pergi dulu. Gelang kemala pemberian dari Tia Toa Koanjin tersebut pastilah suatu benda yang mahal harganya, Nona, bagaimana kalau kau keluarkan agar menambah pengetahuan kami? Ah ah ah! Gelang tersebut tidak lebih cuma gelang kemala biasa saja. Kami toh cuma ingin melihatnya sebentar, memangnya Nona khawatir kalau kami akan merebutnya setelah melihat gelang tersebut? Bukan, bukan begitu, gelang kemala sudah kusimpan dalam kamar, tapi jika Cek Toya ingin melihatnya, terpaksa aku harus kembali ke kamar untuk mengambilnya. Kalau begitu merepotkan Nona untuk mengambilnya sebentar. Siau Pocah memandang sekejap ke arah Tong Tianhong, kemudian dengan perasaan apa boleh buat terpaksa bangkit berdiri, katanya, kalau memang Cek Toya bersikeras ingin melihatnya, terpaksa aku akan pergi untuk mengambilnya. Pelan-pelan dia berjalan keluar dari ruangan. Tong Tianhong dengan melalui jendela mengawasi bayangan tubuh Siau Pocah sehingga lenyap di sudut ruangan sana, kemudian ia baru berpaling dan memandang sekejap ke arah Buyung Im Seng, katanya, kalian berdua tentu merasa heran bukan apa sebabnya aku bersikeras menyuruh Siau Pocah kembali ke kamarnya untuk mengambil gelang kemala tersebut? Betul Siau te merasa keheranan. Siau te yakin Tia Toa Koanji Yutiu pasti belum pergi. Ujar Tong Tianhong, Oh oh oh, rupanya kau sedang cemburu selah Siau Ling Ling sambil tertawa cekikikan. Dengan cepat Tong Tianhong menggelengkan kepalanya berulang kali bukan, aku tidak cemburu, aku hanya ingin membuktikan saja sebetulnya siapakah Siau Pocah tersebut. Bagaimana care pembuktiannya? Aku percaya di dalam kamar tidur Siau Pocah tentu tersimpan banyak sekali rahasia, harap kalian tunggu sebentar di sini, aku akan mengintip sebentar ke situ. Tidak menunggu jawaban dari kedua orang itu lagi, dia lantas beranjak dan meninggalkan ruangan. Dengan suara liring Siau Ling Ling lantas berbisik, Kong Chu sudah ingat tempat pertemuan dengan Pang Chu kami malam nanti. Tempatnya sih sudah teringat, jawab Bu Yung Im Seng. Tapi dimanakah letak Giok Pei Hang tersebut? Limali di sebelah utara kota mendadak ia merendahkan suaranya, kemudian melanjutkan. Bila Kong Chu pergi seorang diri, hal ini jauh lebih baik lagi. Kenapa apakah dalam surat perintahnya Pang Chu kalian juga menerangkan tentang soal ini? Sekalipun tidak diterangkan, tapi aku dapat merasakan bila kejadian ini merupakan suatu rahasia besar, maka makin sedikit yang tahu semakin baik. Bagaimana menurut pendapat Kong Chu? Teori tersebut memang benar, tapi saudara Che itu bukan orang luar, baiklah sampai waktunya nanti aku baru mempertimbangkan lagi usulmu itu. Siau Ling Ling termenung dan berpikir sebentar, kemudian tanyanya lagi, sekarang Kong Chu tinggal di mana? Di rumah penginapan Li Ji Hek kembali Siau Ling Ling termenung beberapa saat lamanya, kemudian ia berkata, Aku mempunyai suatu usul yang mungkin bisa memberi kesempatan kepada Kong Chu untuk berangkat memenuhi janji seorang diri tanpa menimbulkan curiga temanmu itu. Apa usulmu itu? Lebih baik kalian menginap di sini. Menginap di sini serbuyung imseng tertegun. Benar, bila Che A tinggal di sini maka selain dia bisa mengawasi gerak-gerik diri A.U.F.O.C.A., Kau pun bisa memperoleh kesempatan untuk pergi memenuhi janji seorang diri. Bukankah care ini sama halnya dengan sekali timpuk mendapatkan dua hasil? Tapi antara lelaki dan perempuan ada batasnya, mana boleh aku berdiam dalam sekamar denganmu? Asal hati kita suci bersih, sekalipun tinggal dalam sekamar apalah salahnya. Betul juga perkataan ini pikir buyung imseng, asal aku berniat untuk menginap di sini tentu saja aku bisa pergi memenuhi janji tersebut seorang diri. Berpikir sampai di situ, dia lantas berkata, masalah ini sulit untuk diambil keputusannya dengan begitu saja, bagaimana kalau dirundingkan dulu dengan saudara Che, kemudian baru memberi jawaban kepada Nona? Sio Ling Ling segera tersenyum. Baik aku tak lebih cuma memberi usul saja katanya, soal bagaimana keputusanmu, terserah kepada Kong Cu sendiri yang mengambil keputusan. Terdengar suara langkah kaki berkumandang datang, menyusul kemudian tampak Tong Tian Hang dan Siao Peo Ocha muncul sambil bergan dengan tangan. Kalau dilihat dari wajah mereka yang berseri, tampaknya sedang gembira, jelas tiada sesuatu bentrokan yang tak menyenangkan telah terjadi. Kenyataan ini sangat mencengangkan Bu Yung Im Seng, diam-diam pikirnya di hati kalau bukan di antara mereka terdapat kecocokan satu sama lainnya, jelas menunjukkan kalau Siao Pocha juga seorang manusia lihai yang pandai sekali menguasai perasaan. Berpikir demikian, segera tanyanya sambil tertawa, Nona, sudahkah kau temukan gelang kemala itu Siao Pocha segera tertawa, aku tahu Cia adalah seorang lelaki yang satu tak akan menjadi dua, bila gelang kemala tersebut tidak ditemukan, mana mungkin dia mau sudahi dengan begitu saja? Ya, memang begitulah waktaku harap Nona Sudi memaafkan kata Tong Tian Hang sambil tertawa. Aku pikir gelang kemala tersebut sudah pasti adalah suatu benda yang luar biasa sekali dapatkah kau mengeluarkannya agar aku pun bisa turut membuka mataku pinta Bu Yung Im Seng. Bila Im Bia ingin melihat, masa aku berani menampik. Dari sakunya dia lantas mengeluarkan sebuah gelang kemala hijau dan diangsurkan ke depan Bu Yung Im Seng segera menyambut dan diperiksanya sebentar, ia merasa selain warnanya memang indah, tiada sesuatu yang mencurigakan dengan benda itu, maka sambil mengangsurkan kembali gelang kemala tersebut kepada pemiliknya dia berkata sambil tertawa, suatu batu kemala yang indah, gelang kemala yang indah sekali, karena dia tak tahu apa yang mesti diucapkan lebih lanjut. Maka setelah mengucapkan kata-kata tersebut, dia pun mengungkam. Setelah menerima kembali gelang kemala tadi, Siao Pocah memasukkannya ke dalam saku kemudian katanya, Im Bia terlalu memuji. Dalam pada itu, Bu Yung Im Seng merasa makin dilihat Siao Pocah semakin mencurigakan, dalam hati kecilnya dia lantas berpikir, kalau toh pihak Li Jipang bisa mengutus anak buahnya untuk menyelundup ke dalam rumah pelacuran, kenapa tidak pula dengan pihak Seng Sengbun lebih baik, kuusulkan saja untuk menginap di sini, coba lihat bagaimana reaksinya. Berpikir sampai di situ, pelan-pelan dia lantas berkata, Saudara C, Siao te ingin menginap di sini malam nanti, entah bagaimana pendapat saudara C dengan cepat Siao Pocah menyela, Im Bia, maafkan aku kalau banyak bicara nah, betul juga, ada reaksi dirinya, pikir Bu Yung Im Seng segera diam-diam. Sambil tersenyum dia lantas berkata, Nona ada urusan apa silahkan diutarakan saja. Siao Pocah memandang sekejap ke arah Siao Ling Ling, kemudian ujarnya, padahal aku berbicara demikian hanya mewakili Nona Siao Ling Ling saja. Im Bia tahukah kau apa maksud yang sebenarnya dari Nona Ling Ling ketika memperhatikan tanda tahil alat Siao Kiong Sah tersebut tadi? Aku tidak tahu. Im Bia jarang sekali melakukan kunjungan ke rumah hiburan semacam ini, tentu saja kau pun tak tahu seluk-beluknya. Ketika dia memperhatikan tahil alat Siao Kiong Sahnya tadi, sesungguhnya dia hendak menerangkan bahwa dia masih seorang perawan, maka bila Im Bia ingin menginap di sini aku khawatir Nona Ling Ling tak bisa melayani dirimu. Siao Ling Ling menyambung dengan suara lirih, hidup dalam dunia hiburan seperti ini, Siao Moai pikir tak bisa mempertahankan kesucian tubuhku terus-menerus. Ah ah ah, kalau begitu kau telah mengambil keputusan untuk mempersembahkan kesucian tubuhmu itu untuk Im Toyasru Siao Pocah agak terperanjat. Merah padam selembar wajah Siao Ling Ling setelah mendengar perkataan itu, sambil menundukan kepalanya dia berbisik. Salahkah perbuatan Siao Moai ini? Siao Pocah segera mendengarkan kepalanya dan memandang sekejap ke arah buyung Im Seng, kemudian katanya, Im Toya memang seorang yang tampan dan bermanis budi, Cici merasa kagum sekali dengan ketajaman matamu, cuma Im Toya ialah seorang yang sangat repot, besok tentu akan berburu-buru meninggalkan tempat ini, dalam pembicaraan tersebut, ia selalu berusaha untuk menghindari kata menolak, sekalipun maksud dari ucapannya tersebut jelas berusaha menghindarkan diri dari kejadian itu. Siao Ling Ling segera menghela nafas panjang, katanya, sekalipun dalam rumah pelacuran ini penuh dengan manusia yang berlalu lalang, tapi Siao Moai belum pernah diam-diam dia melirik sekejap ke arah buyung Im Seng, kemudian menundukkan kepalanya dan tidak berbicara lagi. Pandai benar dia bersikap pura-pura, lagaknya waktu itu persis seperti seorang gadis yang sedang merasa malu sekali. Tiba-tiba Siao Pocah tersenyum, katanya, A-a-a-i, hal ini memang tak bisa menyalahkan dirimu, manusia yang gagah dan tampan seperti Im Toya, Jangan toh jarang sekali dijumpai dalam tempat kita ini, sekalipun kongcu dari keturunan. Kenamaan juga belum tentu ada beberapa orang yang sanggup menandinginya, kita cici dan adik cuma orang yang bernasib jelek, cepat atau lambat akan terlantar juga akhirnya, bisa memilih kekasih yang dicintai untuk mempersembahkan kesucian tubuhnya, sesungguhnya kejadian itu memang merupakan suatu hiburan di tengah kesengsaraan. Dengan cepat buyung Im Seng dapat menangkap kalau suara pembicaraan perempuan itu telah berubah, nada mulanya dia masih berusaha untuk menampik, tapi sekarang telah menyetujuinya, maka tanpa terasa dia pun lantas berpikir. Pandai benar budak ini mengalihkan pembicaraannya menuruti keadaan, entah apa masuknya dia bersikap demikian. Sementara itu Siau Pocah telah berkata lagi, tadi sewaktu adik Ling Ling memperlihatkan tahilalat siu kiyong sah di lenganmu itu, cici sudah merasa keheranan, tapi sekarang kalau dipikir kembali, dapat ditarik kesimpulan bahwa sedari tadi adik Ling Ling sudah mengambil keputusan untuk mempersembahkan kesucian tubuhnya. Cici memang amat cantik, cuma waktu itu Siau Moai merasa takut jika Im Bia tidak memandang sebelah mata pun kepadaku, maka aku tak berani mengatakannya secara terus terang. Kenapa? Apakah sekarang semuanya telah beres? Yee, aa, untung saja Im Bia tidak menampik diriku dan bersedia untuk menginap di sini. Kalau begitu, malam ini cici tentu akan kebagian secawan arak kegirangan, akan kusuruh Mama untuk menyiapkan perjamuan besar, mengundang rombongan pemusik dan kita meramaikan bersama-sama secara meriah sekali. Terkejut sekali Bu Yung Im Seng setelah mendengar perkataan itu, pikirnya, kalau sampai dibuat meriah dengan apa yang diucapkan itu, kendatipun hubunganku dengannya masih suci bersih, tapi jika sampai tersiar sampai di tempat luaran, sudah pasti akan menodai juga nama baikku maupun nama baiknya. Terdengar Siaw Ling Ling telah berkata, En Cica juga tahu, Siaw Muai bukan dalam waktu pendek berdiam di sini, dengan caraku yang lihai bukan saja berhasil mengelabungi semua rekan-rekan yang lain, sekalipun Mama juga ku tipu mentah-mentah, Coba kalau tadi Siaw Muai tidak memperlihatkan tahilalat Syukyong sahku itu, mungkin Cici sendiri pun tak akan mengetahui akan rahasia ini. Siaw Pocah cuma tersenyum dan tidak berkata lagi. Terdengar Siaw Ling Ling berkata lebih jauh, oleh karena itu, Siaw Muai tak ingin kejadian ini sampai tersiar di tempat luaran, asal persoalan ini diketahui oleh Im Nha dan Cici, hal ini sudah lebih dari cukup. Apakah kejadian ini tak akan merugikan diri adik Ling? Asalkan Siaw Muai bersedia dengan hati yang gembira, tentu saja tak akan merugikan diriku, cuma, hal ini mesti memohon bantuan dari Cici. Tanda petik! Kalian akan menjadi pengantin baru, apapula bantuan yang bisa diberikan aku si orang ini. Aku minta En Cica suka tinggal pula di sini untuk menemani Cetoaya, Siaw Pocah segera mengerutkan dahinya kencang-kencang, katanya, hari ini aku tak bisa membantumu. Hai, kita kan sesama saudara, lagi pula selama ini Siaw Muai belum pernah meminta bantuan Cici, sungguh tak disangka baru pertama kali membuka suara. Adik Ling, kita berdua sama-sama adalah perempuan, kini Cici tak lebih hanya seorang perempuan yang tidak suci bersih lagi, dapat menerima tamu semacam Cetoaya sudah merupakan suatu kebanggaan bagiku, tapi hari ini justru aku tak bisa. Kalau memang begitu, Siaw Muai merasa tak leluasa untuk memaksamu lagi, kata Siaw Ling Ling dengan kening berkerut. Selama ini Tong Tian Hang cuma berdiri tenang di samping dengan senyuman di kulum dan sepatah kata pun tidak berbicara, dalam hati kecilnya ia telah menduga kemungkinan besar hal ini merupakan rencana yang telah dipersiapkan oleh Buyung Im Seng dan Siaw Ling Ling karena itu meski ditolak oleh Siaw Pocah, dia sama sekali tidak menjadi gusar, sebaliknya malah tenang saja tidak terjadi perubahan paras-paras mukanya itu. Walaupun di luar mereka berbicara sesuatu yang tidak penting, padahal masing-masing pihak sedang mempergunakan kecerdasannya untuk beradu otak. Tampak Tong Tian Hang mengangkat cawanya dan meneguk habis isinya, kemudian katanya sambil tersenyum, Aku mah merupakan seorang yang sudah seringkali masuk keluar rumah penghiburan semacam ini, peraturan tempat ini pun sudah cukup ku ketahui, apalagi perempuan yang termasyur seperti nona Siaw Pocah, bila aku yang menjadi tamu baru ingin menginap di sini dalam. Pertemuan pertamanya, sesungguhnya hal ini merupakan suatu tindakan yang sedikit tak tahu diri. KHA, mengapa kau mesti berkata begitu? Lewat dua atau tiga hari lagi dengan segala senang hati aku pasti akan menyambut kedatangan Siaw untuk menginap di sini. Tong Tian Hang segera tersenyum, kalau begitu nona memang tiada bermaksud untuk menjauhi diri aku orang Siaw. A-a-a-a-ah, perkataan C.A. terlampau serius seru Siaw Pocah sambil tertawa, bila C.A. bersedia menebus diriku, sampai mati aku pasti akan mengikuti kemana saja aku pergi. A-a-a-a-i, susah-susah, setelah mendengar perkataan dari nona itu, aku merasa benar-benar tak ingin pergi. Tapi tak mungkin bagiku pada malam ini, aku.